Oke kali ini gue bakal bahas media galon ya Jadi gue lagi ketajian banget ya ini Pake media galon ini Ini untuk grooming ikan gafi itu enak banget Untuk pembesaran sih ya Kalo istilah-istilah di ikan lain itu namanya grooming Nah gue jadi pake istilah kayak gitu buat ikan gafi juga Nah disini ini grooming ikan gafi asik banget ya Nah nanti gue bakalan kasih tau cara motonya Dan pengguruhannya ya Oke Ikutin aja terus Nah jadi kalo lo beli bekas nanti dapetnya kayak gini Dia masih utuh kayak gini bentuknya Terus lo potong kayak gini deh Ini sebenernya kalo yang di konten-konten gue yang kemarin kan Ininya gue potong ya atasnya nih Gue potong semua jadi tinggal nyisain kayak gini doang Ini yang gue pake kemarin Cuman karena gue dapet ilmu baru Ininya gak gue potong Gue sisain sedikit tuh Untuk fungsinya nanti bakalan gue jelasin ya Sekalian kita liat ikannya Sekarang gue mau kasih tau cara gue motong ya Nah biasanya gue pake ini Batasan ini nih Ini kan ada cetakannya dia ya Garis-garisnya atau lehernya ini ada bentuknya Nah gue biasa motong di leher yang ketiga nih Satu, dua, tiga Nah Terus juga gue ngambil yang di tengah-tengah Tengah-tengah apa nih namanya Tengah garis lah Tengah-tengah garis Tengah-tengah garis Jadi di lengkongannya ini Kedua ini Nanti gue sisain disini sama sini Nah dua ini Ini gue bolongin dulu Make cutter Kayak gini gue bolongin No no Tengah gue bolongin disini Kayak gini Nah nanti Setelah itu gue bakalan gunting Gunting Ternyata lebih gampang Cutter dulu Terus gunting Itu gampang banget Kalau kemarin gue motong Semuanya itu full cutter Itu susah Nah ini gue nemu caranya kayak gini Ternyata gampang banget Setelah dibolongin Digunting Melingkar Sampai sini kok guntingnya Jadi gue masih nyesain Seginian lah Sekitar Berapa cm ini 10 cm ada ya 10 cm-an lah Gue nyesain Jadi nggak sobek semua Ini contohnya nih galon yang gue pake yang lama Kayak gini Jadi gue botong semua Terus ininya gue bolongin ya Gue bolong-bolongin Supaya Kalau ada air hujan nanti Otomatis keluar dia Sekarang gue mau ngisi yang Model baru Oke biar ngisi air Gue mau kasih tondohan tantangan Namanya Maka yang ini Ini namanya apa ya Minima Nggak tahu namanya minima apa Lupa gue juga Asyik daunnya nggak gede-gede ini Kecil-kecil Ini Lupa gue nama daunnya apaan Seger lah dilihat Tuh Daun-daunnya Bentuknya kecil Enak Enak dilihat itu Nggak terlalu Pas banget buat ikan Gapi lah Kalau dari model yang lama sih Nggak ada kurangnya sih Enak-enak aja Buat Progress ikan Buat breeding ikan Enak Ini kan juga aman Sehat-sehat juga Ini kelihatan Tuh Sehat-sehat Ini kan juga Apa namanya Aktif-aktif Pas banget sih Galon buat breeding sama Buat Pembesaran Ini biasa gue isi disini 5 pasang malingnya 5 pasang apa 6 pasang Nggak banyak-banyak Tuh Aman-aman-aman Kalau pertama gue Pakai media ini Nggak dibolongin Nah itu ekstrim juga tuh Airnya sampai sini tuh Airnya sampai full Ini karena kadang loncat Nah Seiring berjalanan waktu Penyesuaian lagi Akhirnya dibolongin Nah ini ternyata Aman banget Dan sekarang kita pakai model yang baru Pakai tutup Nggak dibuang Jadi nanti kalau posisi hujan Itu bisa gue tutup Enaknya kayak gitu Kalau di media gini Paling Umum pertanyaannya itu Gimana cara kurasnya Kalau gue ngurasnya Kuras total langsung Jadi ikan gue pindahin ke Ke wadah yang udah gue siapin Nih kosong nih Udah mulai hijau nih Ini hijau Tapi belum hijau pekat ya Ijauhnya masih Enteng lah Apa namanya Ini airnya masih Nggak terlalu pekat banget Kayak air lele Nanti gue pindah kesini langsung Ininya gue buang Udah gue kuras Isi air lagi Udah kayak gitu Udah rawatannya Untuk masa Bergantian air Nggak nentu ya Tergantung Kondisi aja sih Mantep lah galon Nggak sabar gue buat progress ikan-ikan lain Oke sampai ketemu lagi di next video Lanjut gas brit Tep 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 Tep